Kita akan membicarakan mengenai konsep dasar dari sensasi somatik. Sensasi somatik adalah sensasi atau informasi sensorik yang berasal dari seluruh tubuh. Indra somatik adalah indra atau organ yang berfungsi untuk mengumpulkan informasi sensorik tersebut, lalu kemudian informasi tersebut akan dihantarkan ke sistem syaraf pusat untuk dipersepsikan. Indra somatik dapat diklasifikasikan menjadi tiga tipe fisiologis. Yang pertama adalah indra somatik mekanoreseptif, yang meliputi sensasi taktil dan posisi yang dapat dirangsang oleh pemindahan atau pergerakan secara mekanis pada beberapa jaringan tubuh. Yang kedua adalah indra termoreseptif. Indra ini berguna untuk mengetahui perangsangan suhu, yakni panas dan dingin. Serta yang ketiga, indra untuk rasa nyeri, yang dapat diaktifkan oleh faktor-faktor atau kondisi-kondisi yang merusak jaringan. Klasifikasi lain dari sensasi somatik, yang pertama adalah sensasi ekstero-reseptif, yang berasal dari permukaan tubuh. Sedangkan untuk sensasi proprioceptif, ini yang berhubungan dengan keadaan fisik tubuh. Misalnya sensasi terhadap posisi, sensasi tendon dan otot, sensasi tekan yang berasal dari telapak, dan sensasi keseimbangan tubuh. Nah, sensasi dari proprioceptif ini sering dimasukkan juga sebagai sensasi khusus terkait dengan keseimbangan. Sensasi visceral merupakan sensasi yang berasal dari organ visceral tubuh, yakni yang berasal dari organ dalam. Berbeda dengan sensasi dalam atau deep sensation, ini merupakan sensasi yang berasal dari organ-organ dalam, seperti fasia, otot, dan tulang. Sensasi ini terutama meliputi tekanan yang dalam, rasa nyeri dan tekanan. Terdapat sedikitnya 6 jenis reseptor taktil pada kulit. Yang pertama adalah beberapa ujung syaraf bebas. Ini dapat dijumpai di semua bagian kulit dan jaringan-jaringan lainnya. Fungsinya untuk mendeteksi rabaan dan tekanan. Contohnya pada kornea mata. Ini tidak mengandung jenis ujung syaraf lain kecuali ujung syaraf bebas, sehingga kornea mata dapat merasakan sensasi raba dan sensasi tekanan. Yang kedua adalah reseptor raba dengan sensitivitas khusus, yakni korpus kolum atau badan Meissner. Ini merupakan juluran ujung dari syaraf bermialin yang besar, yakni A-beta. Di dalam korpus kolum ini terdapat banyak percabangan ujung filamen syaraf. Korpus kolum ini dapat dijumpai pada bagian kulit yang tidak berambut, dan terutama banyak sekali dijumpai di ujung jari, bibir, daerah kulit lain, sehingga kita mampu membedakan lokasi spasial dari sensasi raba yang beraneka ragam. Badan Meissner ini dapat beradaptasi dalam waktu seper detik sesudah dirangsang, sehingga reseptor ini pekas sekali terhadap pergerakan objek di atas permukaan kulit, seperti juga terhadap getaran berfrekuensi rendah. Yang ketiga adalah diskus merkel. Ini biasanya dijumpai pada area-area atau daerah-daerah yang juga mengandung banyak korpus kolum Meissner, yakni ujung jari dan daerah-daerah lain. Bagian-bagian kulit yang berambut juga mengandung cukup banyak diskus merkel ini. Namun, kalau bagian yang berambut itu hampir sama sekali tidak bisa dijumpai korpus kolum Meissner. Diskus merkel ini berbeda dengan korpus kolum Meissner, karena jenis reseptor ini menjalarkan sinyal yang pada mulanya kuat, namun karena daya adaptasinya itu hanya sebagian atau sparsial, selanjutnya sinyal yang dijalarkan itu akan lebih lemah. Nah, jadi kalau diskus kolum Meissner itu daya adaptasinya cepat, kalau yang diskus merkel, daya adaptasinya lambat. Diskus merkel juga dipersyarafi oleh serabut syaraf yang besar bermielin, yaitu A-beta. Reseptor ini bersama-sama dengan korpus kolum Meissner, seperti sudah dibahas sebelumnya, sangat penting dalam melokalisasi sensasi raba di daerah permukaan tubuh yang spesifik dan menentukan bentuk apa yang dirasakan. Yang keempat adalah organ ujung rambut. Jadi pergerakan sedikit saja pada setiap rambut tubuh itu akan merangsang serabut syaraf yang pangkalnya melilit. Jadi, setiap rambut dan bagian dasar serabut syaraf yang disebut herian organ ini merupakan reseptor raba. Reseptor ini dapat segera beradaptasi, seperti halnya korpus kolum Meissner. Reseptor ini terutama untuk mendeteksi pergerakan objek pada permukaan tubuh, misalnya ada semut yang berjalan, kemudian yang kedua fungsinya untuk kontak awal terhadap tubuh, misalnya ketika kita mengenakan pakaian. Yang kelima, di bagian kulit dan juga di jaringan bagian dalam, ini banyak dijumpai ujung organ Rufini. Rufini ini bercabang, ujungnya bermilin, seperti yang terlihat pada gambar. Adaptasi ujung organ ini sangat lambat, sehingga reseptor ini berguna untuk menjalarkan sinyal perubahan bentuk jaringan yang datang terus-menerus, misalnya sinyal raba dan tekanan besar yang berkepanjangan. Reseptor ini dapat dijumpai pada selaput sendi dan membantu menjalarkan sinyal derajat rotasi sendi. Yang keenam adalah korpus kulum Pacini, atau badan Pacini. Ini banyak dibicarakan terkait dengan tekanan. Dia terletak tepat di bawah kulit dan juga di jaringan fasia tubuh. Reseptor ini hanya dapat dirangsang oleh penekanan lokal jaringan yang cepat, karena reseptor ini dapat beradaptasi dalam waktu sepersekian ratus detik. Oleh karena itu, reseptor ini terutama berguna untuk mendeteksi ketaran jaringan atau perubahan mekanis yang cepat pada jaringan. Hampir semua reseptor sensorik yang khusus, seperti korpus kulum Meissner, diskus Merkel, reseptor rambut atau hair and organ, korpus kulum Pacini, dan ujung-ujung Rufini, itu menjalarkan sinyalnya melalui serabut syaraf A-beta. A-beta ini, karena besar dan bermelin, maka kecepatan penjalarannya bisa sampai 30 sampai 70 meter per detik. Sebaliknya, kalau untuk yang ujung syaraf bebas, dia akan menjalarkan impulsnya melalui serabut syaraf yang kecil, yang jenisnya itu bermelin tipis, yaitu tipe A-delta, yang mempunyai kecepatan penjalaran 5 sampai 30 meter per detik. Namun, ada juga beberapa yang menjalarkan sinyalnya melalui serabut jenis C, yang tidak bermelin. Kalau yang C, ini kecepatan penjalarannya hanya beberapa meter sampai 2 meter per detik. Serabut syaraf ini akan mengirimkan sinyal ke medula spinalis dan batang otak yang bagian bawah. Sinyal sensorik yang sifatnya lebih kritis, yang butuh direspon dengan cepat, sehingga kita dapat menentukan lokasi sensasi yang datang pada kulit. Maka, dijalarkan melalui jenis serabut sensorik yang penjalanannya cepat ini, yakni yang besar dan bermelin. Sebaliknya, sinyal yang bersifat lebih kasar, seperti tekanan atau sentuhan kasar, rabaan yang kurang terlokalisir lokasinya. Ini dibawa oleh serabut syaraf yang lebih kecil. Jaraf sensorik untuk menjalarkan sinyal somatik ke sistem syaraf pusat melalui 2 cara, yaitu sistem kolumna dorsalis lemniskus medialis atau DCMLS dan sistem anterolateral atau ALS. Jadi, semua informasi sensorik yang berasal dari tubuh itu akan memasuki medula spinalis melalui syaraf-syaraf spinal pada radix dorsalis. Sistem DCMLS atau kolumna dorsalis lemniskus medialis ini sesuai dengan namanya akan menjalarkan sinyal naik ke medula otak terutama pada kolumna dorsalis medula spinalis. Lalu, setelah sinyal tersebut bersinaps dan menyilang ke sisi berlawanan di dalam medula, sinyal tersebut akan naik melalui lemniskus medialis di batang otak menuju ke talamus. Serabut-serabut syaraf pada DCMLS ini besar dan bermielin. Fungsinya untuk membawa informasi sensoris yang harus ditransmisikan secara cepat yang punya orientasi ruang yang lebih besar. Sedangkan yang ALS itu dibawa sinyal somatiknya melalui serabut kecil yang bermielin tipis sehingga informasi sensoris yang dihantarkan itu butuh waktu untuk penjalarannya dengan tempo yang lebih lama dan juga dengan tingkat keakuratan lokasi yang kurang dibandingkan DCMLS. Nah, fungsi dari DCMLS ini terkait dengan sensasi raba yang membutuhkan derajat lokalisasi tinggi, kemudian sensasi raba yang membutuhkan penjalaran impuls dengan intensitas gradasi yang halus, yang ketiga adalah sensasi getaran, yang keempat membawa sensasi sinyal gerakan pada kulit, yang kelima sensasi posisi dari persendian atau propiosepsi, yang keenam adalah sensasi tekanan yang nanti berkaitan dengan menentukan derajat intensitas tekanan tersebut. Kalau yang ALS, fungsinya adalah membawa sensasi nyeri, membawa sensasi termal, ini meliputi sensasi hangat dan dingin, membawa sensasi kasar atau rabaan tekanan kasar yang mampu menentukan tempat perabaan kasar pada tempat penekanan tubuh tersebut. Kemudian yang keempat adalah sensasi geli dan gatal dan juga sensasi seksual. Penjalaran melalui sistem DCMLS Jadi sewaktu memasuki medula spinalis melewati syaraf spinal ini akan masuk melalui radix dorsal. Serabut syaraf besar bermielin yang berasal dari reseptor tersebut akan terbagi menjadi dua bentuk cabang, yaitu cabang medial dan cabang lateral. Cabang medial akan pertama kali berbelok ke arah medial. Lalu naik melalui kolumna dorsalis melanjutkan perjalanannya ke otak melewati jaras kolumna dorsalis. Cabang lateral akan memasuki kornu dorsalis substansia grisea medula spinalis kemudian bercabang banyak sekali untuk membuat ujung-ujungnya bersinaps dengan neuron-neuron lokal di bagian intermediate dan anterior substansia grisea dari medula spinalis. Neuron-neuron di sini akan melakukan tiga fungsi. Yang pertama, mengeluarkan serabut yang masuk kembali ke kolumna dorsalis medula spinalis dan kemudian berjalan naik ke otak. Yang kedua, sebagian besar serabut tersebut pendek dan berakhir secara lokal di dalam korda dorsalis substansia grisea untuk menimbulkan refleks medula spinalis. Nah, ini kita bicarakan pada bagian refleks. yang lainnya, membentuk traktus spino cerebellaris yang nanti akan berkoneksi dengan cerebellum. Perhatikan gambar ini. Terdapat serabut-serabut syaraf yang memasuki kolumna dorsalis. Ini akan melewati kolumna naik menuju medula dorsalis. Tempat di mana serabut-serabut ini akan bersinaps dengan nukleus kolumna dorsalis atau disebut nukleus gracilis dan nukleus kuneatus. Dari nukleus ini, neuron orde kedua atau tingkat kedua itu akan segera menyilang ke sisi yang berlawanan dengan batang otak dan akan naik melalui lemniskus medialis ke talamus. Di talamus, serabut lemniskus medialis itu akan berakhir pada daerah sensorik talamus yang dikenal dengan kompleks ventrobasal. Dari kompleks ventrobasal ini akan menjulur serabut orde ketiga yakni yang akan menuju ke girus post-sentralis dari korteks cerebri. Ini adalah area untuk somatosensorik pertama atau somatosensorik primar. Namun ada juga serabut-serabut yang akan menjulur ke area yang lebih kecil pada korteks paretalis lateral yang disebut area somatosensorik 2. Selanjutnya yang ALS. Serabut-serabut antrolateral ini terlihat dia akan menyilang tepat pada komisura anterior dari medula spinalis menuju ke kolumna alba anterior dan lateral pada sisi yang berlawanan. Perhatikan di sini bahwa sensasi yang dibawa oleh ALS seperti suhu, nyeri yang dari sisi sebelah kiri maka akan dibawa melalui jalur yang sebelah kanan. Begitu juga sebaliknya dari sisi yang kanan akan dibawa melalui jalur yang sebelah kiri. Hal tersebut berlaku juga untuk DCMLS. Dari kolumna alba anterior dan lateral ini akan naik ke otak melalui traktus spinotalamicus anterior dan traktus spinotalamicus yang lateral. Ujung-ujung atas dari traktus yang spinotalamicus 2 tadi itu akan ada dua yang pertama melalui nukleus retikular batang otak dan yang kedua akan berakhir pada kompleks ventrobasal dan nukleus intralaminar. Dari sini sinyal taktil akan dijalarkan ke korteks somatosensorik bersama dengan sinyal-sinyal yang berasal dari kolumna dorsalis. Berikut adalah pemotongan horizontal dari korda spinalis. Terlihat bahwa ada beberapa jalur yang terlibat dalam sensorik maupun motorik yang akan melewati korda spinalis ini. Nah, untuk jaras yang sensorik seperti tadi sudah dibahas bahwa dari DCMLS itu akan melewati nukleus gracilis dan kuniatus. Nah, ini ada struktur yang disebut fasciculus gracilis dan fasciculus kuniatus. Sedangkan jalur dari ALS itu akan dibawa melalui dua yakni traktus spinotalamicus yang anterior dan traktus spinotalamicus yang lateral. Kita lihat fasciculus gracilis dan fasciculus kuniatus. Jadi, kalau fasciculus gracilis yang bagian medial dia akan membawa sensasi setinggi sakrum dan koksigial. Sedangkan, kalau yang fasciculus gracilis yang bagian lateral dia akan membawa sensasi setinggi lumbal dan torakal di bawah dari T6. Jadi, batasnya adalah torakal 6 antara fasciculus gracilis dan fasciculus kuniatus. Fasciculus kuniatus yang bagian medial dia akan membawa sensasi dari daerah torakal di atas dari T6 sampai ke bawah dari servikal. sedangkan fasciculus kuniatus yang bagian tengah dia akan membawa sensasi dari leher bagian bawah. Untuk fasciculus kuniatus yang bagian lateral dia akan membawa sensasi dari leher yang bagian atas. Seperti tadi sudah disebutkan bahwa dari lemniskus medial dia akan naik dan akan bersinaps di talamus yaitu di kompleks ventro basal. Di nukleus yang ada di talamus pun terdapat topografi khusus untuk penjelaran dari bawah atau dari perifer tadi. Jadi untuk yang nukleus ventral postero medial dia akan membawa sensasi dari kepala. Kemudian untuk yang nukleus posterolateral bagian yang ventral itu berturut-turut akan dibawa sensasi dari leher dari jari dari tangan dan lengan dari dada dari abdomen dari tungkai bawah dan dari kaki. Nah dari sini penjelarannya pun akan berubah posisinya jadi yang dari wajah yang tadinya di bagian tengah akan berakhir pada bagian lateral dari girus poscentralis atau di area somatosensorik primer. Sedangkan bagian tungkai bawah yang tadinya di bagian lateral itu akan berakhir pada sisi medial dari girus poscentralis. Nah orientasi spasial dari serabut syaraf yang ditalamus seperti tadi sudah dijelaskan yaitu kepala ada di bagian medial dan nanti ketika di somatosensorik primer atau S1 akan berakhir pada sisi yang lateral. Jadi kortex somatosensorik ini nanti ada dua area yang pertama disebut S1 ini adalah girus poscentralis yaitu area somatosensorik primer ini fungsinya untuk melokalisasi sensasi yang datang. Kemudian yang area kedua disebut S2 ini ada di dinding superior dari visura silvius. Nah ini juga topografinya tidak sedetail pada S1 dan lokalisasinya juga rendah. Area pada S1 itu menunjukkan jumlah dari reseptor pada bagian-bagian tubuh. Seperti terlihat di sini maka proporsi area somatosensorik primer untuk wajah untuk bibir dan untuk tangan itu lebih besar dibandingkan pada organ tubuh lainnya. Nah ini menggambarkan bahwa reseptor yang terdapat pada organ-organ ini itu lebih banyak dibanding pada organ lain. Sifat-sifat penjelaran dan analisis sinyal pada kolumna dorsalis lemniskus medial. Perhatikan di gambar ini bahwa terdapat sirkuit neuron-neuron dalam jaras kolumna dorsalis medula spinalis. Tampak pada setiap sinaps terjadi peristiwa divergensi atau penyebaran. Kurva yang atas menunjukkan bahwa neuron kortikal yang banyak mengeluarkan impuls justru terletak pada bagian pusat dari penerimaan impuls ini bagi reseptor yang sesuai. Jadi stimulus yang lemah itu hanya akan merangsang neuron-neuron yang bagian tengah saja. Sedangkan stimulus yang lebih kuat akan merangsang neuron lebih banyak namun tetap neuron yang letaknya di tengah itu akan lebih cepat mengeluarkan impuls daripada neuron yang lebih jauh dari pusat. Metode yang sering digunakan untuk menguji pemisahan taktil seseorang yaitu dengan kemampuan membedakan dua titik atau disebut diskriminasi dua titik. Pada tes ini dilakukan penekanan ringan pada kulit dengan waktu yang bersamaan dan orang naracoba itu disuruh menentukan apakah kedua titik di tempat perasangan akan terasa sebagai dua titik atau terasa sebagai satu titik saja. Ada beberapa area pada kulit itu dapat membedakan dua titik tersebut dengan sangat dekat bisa 1-2 mm saja namun pada area lain bisa jadi dia dapat mengatakan dua jarum tersebut terpisah dengan jarak yang jauh misalnya 30-70 mm hal ini terjadi karena adanya perbedaan jumlah reseptor taktil pada kedua daerah tersebut. Pada gambar ini dijelaskan mekanisme yang dipakai oleh jaras kolumnador salis untuk menjalankan informasi diskriminasi dua titik tersebut. Ketika ada dua titik yang berdekatan di kulit dan bersama-sama dirangsang dengan kuat dan area kortex somatosensorik itu mendapatkan rangsangan dari kedua titik tadi. kurva yang biru ini menggambarkan pola spasial ke dalam kortex bila mendapatkan dua titik yang dirangsang secara bersamaan. Perhatikan bahwa pada zona yang merah ini terdapat zona resultan ini yang mempunyai dua puncak yang terpisah. Kalau dia dipisahkan oleh suatu lembah ini akan mempermudah kortex sensorik itu mengetahui dua titik yang mendapat rangsangan tadi jadi terjadi inhibisi yang menyebabkan antara dua puncak tadi itu akan menjadi terpisah. Namun jika yang dirangsang reseptornya itu tidak terdapat inhibisi maka dua puncak tadi akan bertemu sehingga kortex somatosensorik itu akan mempersepsikannya sebagai satu titik. Nah ini adalah gambaran homunculus cerebri yang menggambarkan jika tubuh kita itu sesuai penggambarannya dengan jumlah reseptor maka akan terlihat bahwa ukuran tangan akan lebih besar jika dibandingkan dengan tungkai maupun badan. Nah prinsip dari diskriminasi dua titik ini pada tangan ini ada banyak jumlah reseptornya sehingga dengan perangsangan pada titik yang berdekatan itu karena dibawa penjalarannya oleh reseptor yang berbeda dan dengan syaraf yang berbeda maka akan bisa dideteksi sebagai dua titik dengan jarak yang sangat kecil namun di punggung terlihat bahwa area yang luas dipersyarafi oleh satu serabut sensoris sehingga dengan perangsangan pada dua titik tapi hanya mengenai satu serabut sensorik primer maka akan dipersepsikan sebagai satu titik nah ini seperti yang tadi sudah jelaskan ini jaras dari ALS contohnya misalnya sensasi nyeri yang biru ini dan sensasi suhu dia akan dibawa masuk melalui bagian dorsal dari medula spinalis lalu akan menyilang pada segmen spinalis yang sama kemudian akan dibawa naik hingga ke talamus jadi kompleks ventral posterior lalu dibawa ke kortex somatosensorik yang primer nah sensasi suhu itu ada dua yaitu sensasi dingin dan sensasi hangat sensasi dingin itu akan dirasakan mulai dari suhu 10 derajat celsius sampai 40 derajat celsius sensasi suhu maupun sensasi hangat ini dibawa oleh reseptor ujung syaraf bebas yang ada di sub epitel jadi jumlah dari reseptor dingin itu 3-10 kali lebih banyak daripada reseptor hangat reseptor hangat ini akan mulai mendeteksi rasa sensasi hangat atau panas itu 30 derajat sampai 46 derajat celsius beberapa tempat yang memiliki lebih banyak reseptor dinginnya contohnya pada bibir ini 15-25 titik untuk per cm2 pada ujung jari ini 3-5 titik sedangkan pada badan itu kurang dari 1 titik per cm2 namun ada beberapa tempat yang memiliki lebih banyak reseptor panas contohnya pada dahi pada pipi pada tangan dan pada kaki ini ini ada sekitar 1-6 titik per cm2 adaptasi itu mulai terjadi pada suhu 20 derajat celsius sampai 40 derajat celsius namun pada suhu 45 derajat celsius ini yang dirangsang adalah reseptor nyeri seperti terlihat pada grafik ini jika suhu dingin itu sudah di bawah 15 derajat celsius maka yang dirangsang adalah reseptor nyeri begitu juga dengan reseptor yang panas jika sudah 45 derajat ke atas maka yang dirangsang adalah reseptor nyeri untuk serabut yang membawa sensasi dingin itu dibawa oleh A delta dan C sedangkan yang hangat oleh serabut yang tipe C jadi kesimpulannya prinsip dari fisiologi sensory adalah yang pertama masing-masing organ akan mengubah energi tertentu menjadi potensial aksi pada syaraf sensoris setiap modalitas itu akan memiliki jalur-jalur tertentu yang akan membawanya menuju otak tipe dari sensasi dan bagian-bagian tubuh itu yang dipersepsikan akan ditentukan oleh bagian otak yang diaktifasi perbedaan intensitas sensasi yang diberikan itu ditentukan dari perubahan frekuensi dari potensial aksi dan juga jumlah dari reseptor yang teraktifasi sensasi-sensasi tertentu seperti pada sentuhan nyeri dan suhu pada kulit itu tergantung pada ada atau tidaknya reseptor sensasi tersebut demikian terima kasih semoga membantu dalam proses pembelajaran adik-adik selamat menikmati